maksiat itu lezat atau tidak jamaah sekalian maksiat jujur maksiat itu lezat atau tidak ya saya mau tanya satu-satu, maksiat itu lezat atau tidak lezat maksiat itu lezat atau tidak lezat apa buktinya maksiat itu lezat jamaah sekalian buktinya adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatil naku bihawah surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci rasanya tidak enak bangun di pagi hari apalagi sudah tengah malam kemudian sudah azan subuh, rasanya berat sekali badan ini makanya nabi katakan surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, bangun tengah malam tengah hari tua harus datang sholat zuhur belum langsung ramadhan harus berpuasa pada hakikatnya tidak disukai oleh jiwa tapi itu penghias surga dan neraka kata nabi wa huffatin naru bis syahawat dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh nafsu kita oleh syahwat kita lezat bermaksiat itu lezat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT tapi subhanallah kata Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala orang yang terbiasa menghidupkan malamnya dengan ibadah malam mereka lebih lezat daripada maksiat yang dilakukan oleh ahlul maksiat lebih lezat daripada maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat kalau sudah terbiasa beribadah kepada Allah mereka akan merasakan ibadah mereka itu lezat dan ini cek kepada diri kita masing-masing jamaah sekalian cek kalau kita tidak sempat melakukan sesuatu yang terbiasa kita lakukan dari ibadah kepada Allah kalau itu sudah ada rasa seperti itu dalam diri kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT banyak berterima kasih kepada Allah banyak memuji Allah banyak bersyukur kepada Allah misalnya sholat dan lebih spesifik lagi sholat wajib atau sholat berjamaah di masjid kadang-kadang ada waktu di mana kita sakit perut misalnya apalagi subuh ya sakit perut begitu kita buang air lama sekali sakit sekali perut kita kita sudah dengar di masjid sudah sholat aduh sudah rakaat kedua bagaimana perasaan kita pada saat itu jamaah sekalian apakah perasaan kita ah sudah semua sholat di rumah saja biasa saja seakan-akan tidak ada yang terjadi ataukah perasaan hati kita itu seperti tercapik-capik perasaan utap sekali ini puru ini sumur rakaat kedua tipe imam dapat dengar sekali rumah-rumah yang dekat dengan masjid dapat dengar sekali sumur rakaat kedua perasaan itu ya Allah rasa-rasa rasa-rasa semua selesaikan dan langsung terbang ke masjid jika itu ada perasaan seperti itu jamaah sekalian berarti kita sudah cinta dengan ibadah itu dan kita merasa sangat rugi sekali kalau tidak melakukan ibadah tersebut merasa kurang sekali kalau kita tidak sempat melakukan ibadah itu syukur maka ini tanda baik insyaallah jaga terus ibadah itu jaga terus itu yang wajib bagaimana dengan perkara-perkara yang sunnah kalau itu sudah ada pada diri kita kita merasa kurang kalau tidak sempat melakukan perkara yang sunnah itu itu tanda yang baik